Intro Mohon Ustaz jelaskan masalah tahlilan orang baru meninggal dunia 3 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari, 100 hari Manya Tidak elah lingkah ni membuat atau menambah 60 hari, 80 hari Apakah ada dalilnya yang bersangkutan jadikan rujukan Atau apakah ulama sepakat dengan hari ini Mohon penjelasannya Pak Ustaz Mak saya meninggal bulan Maret Maret 2019 Sekarang bulan? Bulan Februari Berarti sebulan lagi setahun Tak pernah berhenti Saya teruskan aja Saya terus baca yasin, saya terus tahlil, saya terus bagi beras, bagi miskin Bagi Tak ada saya hitung sehari, dua hari, 20 hari, 30 hari, 100 hari, tak ada Terus, sampai kapan? Selama ada duit, sampai mati hari kiamat Silahkan Kalau sayang sama orang tua kita, tak kita hitung-hitung Tapi tak semua orang mampu Maka kan dia tak mampu, maka dia pilihlah 7 hari Ada dalam Quran 7 hari? Tak ada Ada dalam hadis 7 hari? Tak ada Nabi tak ada menyebut Quran tak ada menyebut Hadis tak ada menyebut Nabi tak ada menyebut Sahabat Nabi tak ada menyebut Lalu yang menyebut 7 hari itu siapa? Yang menyebut 7 hari itu dari kalangan tabi'in namanya Imam Atta' Apa kata Imam Atta'? Imam Atta' ini ulama Orang meninggal dunia Diuji di kuburnya 7 hari Maka diringankan ujiannya Kalau semua warganya bersedekah makan selama 7 hari, 7 malam Maka yang kaya-kaya, yang duit banyak, yang kebun luas, yang sampan banyak, yang ikan banyak Sedekah Yang tak ada duitnya sampai ngutang Miskin, susah, melarat Ngutang pula lagi untuk buat bubur kacang hijau Inilah dia orang susah, ditimpa tangga, diterkang kucing Datang alim ulama Toko masyarakat Serikat tolong menolong Datang ke rumah dia Kami tahu kau miskin susah, tak ada duit Maka kau jangan masak Kami yang akan membawakan masakan Sipulan, bawa air galon Sipulan, bawakan nasi Sipulan, bawakan rendang Apa kata Nabi? Apa kata Nabi SAW? Siapkan makanan untuk keluar ja'far Tapi kalau ada yang kaya Sedekahkan Buat nasi kotak Buat nasi banyak-banyak Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian Kata sambutan dari saya sebagai keluarga ahli waris Saya tahu kalian semua takut makan Ini bukan harta warisan Ini bukan harta yang belum dibagi Ini bukan harta almarhum Ini adalah saya Apa kalian tak tahu bahwa saya ini orang kaya? Bagi sedekah Ya Rasulullah, ummi matat Umakku mati Apa atasoddaku anha? Kalau aku bersedekah sampai Apa tak sampai? Kata Nabi tasoddak ya saat Wahai saat Sahabat Nabi namanya saat Sedekah langkau Sedekah kau sampai Ayu sadaqatu afdal Sedekah apa yang afdal? Saqil ulma Memberi air mi minum Kesimpulannya Yang miskin, yang susah Tak usah buat Karena kalian sudah susah Sudah kena musibah Kasih tahu Yang miskin, yang susah Jangan sampai ngutang gara-gara itu Kirim aja al-fatihah Wa in khatimul Qur'an Sebagus-bagusnya kirimkan Sohatam Qur'an Kata Imam Nawawi Tak sanggup sohatam Qur'an Bacakan surat Yasin Hatinya Qur'an Yasin pun tak sanggup Bacakan al-fatihah Al-fatihah pun tak sanggup Kelaut Apa-apa ya? Tahlil pausat Man hallala sabi'ina marrotan Siapa yang bertahlil 70 kali Suma ahda thawabahulil mayid Kemudian dihadiahkan pahalanya kepada mayid Yanta fi'ubihi Maka pahalanya sampai kepada orang mati Begitu kata Imam Ibn Taymiyah Dalam kitab majmuk-fatawa Siapa yang bertahlil 70 kali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah 70 kali Hadiahkan pahalanya ke mayid Sampai Kalau ada jamaah mengatakan tak sampai Mana nama lengkapnya? Sini, sini, sini Supaya nanti kalau dia mati Saya kirim Kalau tak sampai Cepat-cepat kasih kabar Jelas? InsyaAllah ceramah saya jelas selama ini Yang bilang tak jelas itu Tak ada duit paket Beli paket Apa hukumnya kita punya kedai kopi Tapi sering dilakukan permainan batu domino Permainan tersebut selalu dengan taruhan Bukan taruhan uang Tapi rokok Bagaimana pendapat pausat tentang hal tersebut? Orang yang punya kedai kopi mencari rezeki yang halal barakah Supaya hidupnya diridai Allah Betul? Kalau ada rezeki yang tak barakah Namanya istidroj Istidroj itu apa? Azab yang tertunda Tentu Coba tengok doa selamat Doa selamat mau menjelang Ramadan 71 hari menjelang Ramadan Doa selamat Orang Melayu di Daik masih ada lagi malam doa selamat Menyambut puasa Rezeki barakah Mana ada rezeki barakah? Disitu ada haram Mana ada rezeki barakah? Ada judi Mana ada rezeki barakah? Orang lupa solat Aya ala salat Kelopak Belopak Ada berokak Berhenti Berhenti Yang menyediakan tempat-tempat judi Tempat-tempat gaprik Walaupun judinya cuma makan indomie Walaupun judinya cuma duduk-duduk saja Berhenti Tak juga berhenti kalian Tengok naik air laut itu ke darat baru tahu Menggulung dia naik Apa namanya? Tsunami Itu baru yang perempuan Yang laki-laki sumanto Takutlah kamu kepada azab Allah Azab Allah kalau datang Dia tidak mengazab Yang berdosa saja Yang baik-baik pun habis Rata semuanya Tapi ibu pikir Kalau tsunami itu datang naik ke darat Apa ditengoknya? Ditanya dulu Ini rumah orang main gapli apa tidak? Main gapli? Hancurkan Ini sembahyang Tidak mana? Rata semua dengan tanah Latak murun na'bil ma'ruf Ajak orang buat baik Walatan awna'lil mungkar Larang orang buat mungkar Kalau kamu tidak lakukan itu Layusikan na'ya ba'asallahu alaikum iqawan Allah akan turunkan azab Ketika azab turun Kamu berdoa pagi petang siang malam Falayustajabulikum Doa kamu tak dikabulkan Allah Kenapa tak dikabulkan Allah? Karena tidak ada amar ma'ruf Sudah aku sampaikan ya Allah Sudah aku sampaikan ya Allah Buatkan perdanya Peraturan daerah Marah Ustaz? Tidak, memang style-nya aja gitu Apa hukum menyimpan keuangan masjid Beratus juta Ke sebuah bank konvensional? Duit masjid itu punya ketua masjid Atau punya umat? Punya umat Kenapa disimpan? Mestinya begitu dapat duit Belikan karpet Dapat duit Perbaiki WC Dapat duit Betulkan dinding Dapat duit Betulkan kubah Dapat lagi duit Beli tanah samping Buat sekolah MDA Dapat lagi duit Sekolahkan Ini begitu bangganya Masjid kita Sekarang 200 juta Punya siapa? Itu bukan punya kau ketua masjid Ini ketua masjid yang begini Mesti dilengsarkan Itu bukan punya dia Itu punya umat Umat yang punya Kebetulan diangkat Untuk menjadi koordinator Oleh sebab itu Masjid yang baik adalah Masjid kita Sampai hari ini Saldonya nol Kenapa? Karena semuanya dipakai Untuk kemaslahatan Oh Oh Ini jamaah duduk Sampai menggigil Kedinginan Kena malaria Kena tak ada lantai Sujud orang di masjid Bangkit dari sujud Kening Berpasir Kena tak ada kerami Duit banyak Pakai Apalagi kalau dimasukkan Ke bank konvensional Masukkan ke bank Riau Kepri Syariah Kalaupun ada juga Tabungan masjid Masukkan ke bank Riau Kepri Syariah Ustaz enak aja ngomong Emang Ustaz pernah ketua masjid? Jelek-jelek ini ketua masjid nih Ini ketua masjid nih I mean main Apakah boleh Kas menjid kita gunakan Untuk membayar honor-honor guru TPA Atau membeli konsumsi Dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan Honor guru Ditanggung oleh Siapa tanggungnya? Ra'iddin wa'daullah Tugas sultan Sultan dulu Kerajaan Riau Lingga Maka dia ada namanya sultan Semua guru agama Mufti Ditanggung oleh sultan Karena kita tak punya sultan lagi sekarang Maka ditanggung sebagiannya oleh Kementerian Agama Yang PNS Guru-guru Penyuluh Di kantor kuat Tapi tak semuanya bisa terakomodir Karena keterbatasan APBN APBD Maka ada pula dari APBD Kabupaten Maka diberikan santunan Tak juga bisa Maka masyarakat berkumpul bersama-sama Itulah yang masuk dalam sodakoh Dalam masjid Yang tak boleh dibagikan Itu adalah Dia khususkan Ini sedekah kotak yatim Tak boleh diambil kotak yatim Diberikan ke guru TPA Tak boleh Yatim hanya untuk makanan yatim Makanya kotak itu mesti banyak Kotak yatim Kotak du'afa Kotak pembangunan masjid Kotak sodakoh Yang sodakoh ini boleh untuk umum Ada pun kotak yatim Tak boleh Siapa yang memakan harta anak yatim Mereka sama seperti memakan api neraka Yang sodakoh umum Boleh Yang khusus Tak boleh Di kecamatan lingga ini Ada binatang yang bernama Keluang Batman Seperti kelelawar Tapi agak besar Setiap sore atau musim buah Banyak binatang tersebut keluar Sehingga berterbangan di atas langit Mencari makan berupa buah-buahan Apa hukuman konsumsi hewan tersebut Giginya Makanannya memang Makanannya Kates Jambu Tapi giginya tajam Tajam kan? Macam manjing Kukunya tajam Maka kiasnya kemana? Dia masuk dalam kategori buas Maka andai tidak buas pun dia masuk Dalam kategori Menjijikan Nengoknya aja Macam anjing Anjing terbang itu sebetulnya Oleh sebab itu Maka dalam mazhab syafi'i Ada beberapa kriteria Pertama Rupanya macam binatang haram Yang kedua Cara hidupnya macam binatang haram Pakai kias dia Quran Hajis Quran Hadis Ijma Kias Dalam masalah binatang Yang paling ketat Hanafi Dalam masalah binatang Yang paling longgar Maliki Dalam masalah binatang Yang pertengahan Adalah mazhab syafi'i Tidak boleh Karena di dua alam Tidak boleh Karena menjijikan Waharama alaikumul khaba'is Diharamkan bagi kamu Yang menjijikan Bekicot boleh apa tak boleh? Tak boleh dalam mazhab syafi'i Kenapa? Menjijikan Tapi di Maroko Mazhab maliki Dijual sup bekicot Namanya es kargo Saya waktu pertama jadi mahasiswa Dibawa sama kawan-kawan Mat Ayo kita makan es kargo Saya sangka masih es krim Saya tengok Eh Macam bekicot Ini bekicot kata saya Tidak Kata mereka Saya makan lah Habis semangkuk Upanya dikerjai anak-anak lama Bekicot Dalam masalah syafi'i Haram Kenapa? Menjijikan Dalam masalah maliki Tidak Makan dalam masalah maliki Ketat Kalau ada orang mengatakan Makanlah keluang ini Karena keluang ini makroh Mungkin yang dia pakai adalah Masalah Maliki Tapi jangan pulak kalian gorengkan Nanti saya kasih besok pagi Kalau sebab itu Maka masih banyak lagi Makanan-makanan lain Yang kita makan Salah satu penyebab Corona ini 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 Corona Kalau dimakan ini lama-lama Bukan Corona Corona pun datang Barulah paham kita Bagaimana halus Bersihnya ajaran Islam Bahwa ternyata Makanan-makanan yang kotor ini Tidak hanya berpengaruh Pada perilaku Tapi juga berpengaruh Kepada kesehatan Dibawalah dua ekor Ayam jantan Hei Imam Muhammad Abdo Iya Mengapa tak boleh makan babi Kata si Muhammad Abdo Coba bawa ayam jantan Dua ekor ayam jantan Masukkan satu ayam betina Buat satu kandang Bukulai ayam jantan Dua ekor Sampai tetes darah penghabisan Untuk merebutkan Ayam betina Masukkan dua babi jantan Satu babi betina Kompromi dia Tak ada rasa cemburu Dalam hati Oleh sebab itu Maka makanan berpengaruh Kepada perilaku Makanan berpengaruh Kepada otak Makanan ternyata juga Berpengaruh Kepada kesehatan Maka Disitulah hikmahnya Apa kata Sheikh Mursid Tarekat Naksaban Dia Namanya Buya Buya Alaidin Atari Aydarus Kata beliau Waktu ziarah ke makam Sheikh Burhanuddin Kalaulah Indak Sheikh Burhanuddin Sampai kini Awak makan Keluang Masih ingat saya cakapnya itu Kalaulah bukan karena Sheikh Burhanuddin Ulama di Kampar Kiri Lahir tahun 1111 Seribu tahun yang lalu Kalaulah bukan karena Sheikh Burhanuddin Sampai hari ini Kita makan Keluang Sheikh Burhanuddin Mengharamkan Keluang Sampai hari ini Orang Kampar Kiri Tidak makan Keluang Mudah-mudahan kita selamatkan diri kita Dari makan ini Insya Allah Kecuali semuanya mati Semua binatang mati Kecuali Keluang Pilih hanya dua Mati atau makan Keluang Pilih mana Makanlah Sup Keluang Tapi selama masih ada lagi Makanan-makanan Ikan melimpah ruah Maka jangan kotori Mulut kita Badan kita Dengan sesuatu yang diharamkan Allah SWT Mudah-mudahan Allah Tetap menjaga Lingga Menjadi negeri yang tetap Baldatun taibatun Warabun ghafur Ala hazihin niya Wa kuliniyatin salihah Al-Fatiha A'udzubillah Kiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddini Iyaka Na'abudu Iyaka Nasta'in Ihdina Suratal Mustaqima Suratal Ladhina An'amta Alayhim Walil Madhubi Alayhim Walad Dhalin Amin Allah Mabarik Lana Fira Berikan kami berkah Di bulan Rajab dan Syaban Wabalikna Ramadhan Sampaikan kami Ke bulan Ramadhan Ya Allah Rabbana Firlana Zunubana Ampunkan dosa kami Wali Abaina Ayah kami Wali Ummahatina Mak kami Wali Azwajina Pasangan hidup kami Wali Zuryatina Anak cucu Keturunan kami Wali Manhadarana Semua yang hadir malam ini Pulang dalam keadaan bersih Dari dosa-dosanya Ya Allah Wali Ikhwanina Lathina Sabakuna Biliman Saudara-saudara kami Yang sudah mendahului kami Dengan iman Jadikan kubur mereka Salah satu Dari taman-taman surgamu Ya Allah Jadikan kubur mereka Salah satu Dari lubang neraka Ya Allah Jadikan lingga Negeri yang aman Damai Terbuka pintu rezeki Dari segala penjuru Ya Allah Darizieh flock Dari